Bupati, pohon di geser sekarang, di geser... Bertempat di Hotel PKP RI Kemuning Pamekasan, kedua pasangan calon Bupati dan Ajalon Wakil Bupati Pamekasan mengambil nomor urut pasangan calon pada pilkada 2018 mendatang. Pasangan Badru Tamam Rajai atau Kurbaur mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Halilur Rahman Fathor Rahman atau Halifah mendapat nomor urut 2. Dalam rapat pleno terbuka, pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tersebut disaksikan oleh Komisioner KPU, Panwaslu, pasangan calon, partai pendukung, serta masing-masing tim sukses dari pasangan calon. Dalam sembutan politiknya, kedua pasangan calon berkomitmen untuk menciptakan pilkada damai sehingga tidak terjadi sub-politik yang memanas dalam pilkada serentak mendatang. Niat kita mencalonkan diri menjadi bagian dari kontes dan pilkada 2018 di Kabupaten Pamekasan adalah untuk kemudian membangun satu proses politik demokratis yang damai, adil, dan bersih dari beberapa cara-cara yang jauh dari sepat demokratis. Kita beriktirah berkada 2018 ini menjadi berkada pertama di Kabupaten Pamekasan yang jauh dari beberapa intrik politik yang kasar. dan harapan kita juga akan menikmati kembali. Kita bukan hanya di tempat ini, akan tetapi nanti di lapangan, di masyarakat, bertemu dengan semuanya, kita tentu harus tembus. Jadi bukan hanya kemasalah, akan tetapi substansinya juga akan gemukai untuk kawasan. Muhammad Hassan, JDC